Hai kebetulan banyak kempes jadi saya mau review produk untuk ke mompah ban ya pemompah ban must have item lah ya kalau enggak nanti di jalan ada apa-apa kita repot kalau enggak ada tukang ban atau kita lagi keluar kota di tol nah ini ini kelihatannya 1,8 bar nah ini kita review produk yang kita baru beli yaitu nih Xiaomi micah apa nih untuk pompa ban ya Oke coba kita unboxing dulu oke ini ada plastiknya isolasi Oke kita buka biar produknya ini udah kebuka ini sedikit sulit kalau kecet tangan ya ini ada kabel charger kemudian ada sarung sarungnya untuk nyimpan ini nyimpan pompanya ya lumayan gede kemudian ada apa lagi ini nah ini alatnya coba kita ambil sedikit sulit kalau kecet tangan ya coba saya pause dulu ini oke 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 ini udah berhasil keluarkan nah ini ada alatnya gede kayak gembok ya ini lancep di sini biar kelihatan rapi nah ini kalau ditanepin standby dia kemudian ada buku manual bahasa cina semua nih jadi gak ada inggrisnya ya ya gak ada bahasa inggris apalagi bahasa indonesia oke kita langsung coba aja ya di luar cara penggunaannya oke kita lanjut jadi disini dalam plastiknya ini ada beberapa item kabel charger bukan belum usb c ya yang lama kemudian ada ini untuk kepalanya nah ini kadang berbeda-beda ya kepalanya ada yang buat motor, mobil ada yang buat sepeda nah ini untuk bola biasanya untuk bola basket atau bola volley atau apapun ya modelnya seperti ini oke jadi kita kembalikan dulu disini kemudian ini tas untuk penyimpanannya jadi udah gak perlu kotak lagi tadi ya seperti tadi nah kemudian ini alatnya cukup besar ya segegambang tangan juga cukup tebal nah ini gak tertulis berapa emang tertulis gak? coba kita lihat 14 Watt 0,2 sampai 10,3 bar 10 Watt nah gak tertulis ya berapa ini ya kapasitasnya cukup besar sih nah ini untuk tempat chargingnya nah ini bisa dibuka kemudian untuk menyalakannya kita harus cabut ini dulu nih nah ini dicabut nanti dia nyala oke ini indikator yang gak dipakai ya nah kemudian cara penggunaannya ini untuk meningkatkan tekanan secara PSI oke kemudian ini sebelah sini ada tombol light itu untuk lampu nah seperti ini siapa tahu pas malam hari dibutuhkan untuk melihat ventil bandnya gak kelihatan ya kemudian ini untuk ke tekanan untuk sepeda motor untuk sepeda oh tadi sepeda ya sepertinya nah ini mobil kemudian untuk bola nah ini ada mode-mode nya jadi kita udah gak perlu bingung ini berapa tekanannya udah otomatis nah kita coba nanti punya mobil ya nah kemudian ini kalau mau start tinggal klik ini oke oke sekarang kita coba misalnya ini di ponde mobil nah ini di almas kita coba ya oke nah ini coba di kesukan ini harus diputar dulu nah seperti ini oke karena tadi tekanannya udah kurang kita coba ya nah ini kelihatan udah tekanannya 1,7 oke kita mau bikin 2,5 ya tadi ya standarnya ya kita coba ya oke dia ngambil udara dari sini nih dari sini terasa dingin terasa dingin oke kita coba ya oke kita coba ya berapa lama dia mompanya kita sekarang kita stop dulu timernya kita coba berapa lama ini sampai 2,5 bar oke kita ubah settingannya jadi 2,5 bar ya 2,5 bar karena di mobil rata 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 itu ditulis aja sih memang standar 2,2 bar cuma saya pingin 2,5 bar tadi pengisian cukup cepat sih ya dari 0,17 tuh paling 5 menit udah naik banyak udah naik ke 2,5 bar tuh sekitar apa hmm sekitar 5 menit nah ini kita coba lagi ya kita coba lagi pengisian ke 3,7 bar sampai 2,5 bar oke bisa ditaruh disini nah kemudian ada yang perlu diperhatikan ini adalah ini ya lampu indikator kalau sudah merah maksudnya dia baterainya sudah mau habis secara teorinya alat ini bisa sampai 5 ban mobil sopeda motor lebih dari itu ya nah ini cukup cepat ya udah 1,8 kita lihat sampai 2,5 nya berapa lama kemudian kalau ini tidak lama tidak dipakai posisi stand by ya dalam arti ini dicabut dari tempatnya dia sekitar berapa menit tuh akan stand by memati ini ya indikator dipencet apapun gak mau jadi cara nyalakannya adalah ini harus dimasukkan dulu ke sini kemudian dicabut lagi baru dia nyala ini ada switchnya kalau di dalamnya kelihatan ya dalam tuh ada semacam switch mengindikasikan dia untuk nyala otomatikan ini udah 1,9 cukup cepat ya dia ngambil udara dari sini atau sisi sini dingin nah kalau misalnya kurang terang malam hari bisa dinyalakan lampunya nah seperti ini tombolnya oke bisa dimatikan lagi oke gak tau nih bisa buat nge-charge saat ini gak ya jadi powerbank ya nanti saya coba ya bisa gak kayaknya bisa deh gede ya baterainya lumayan gak usah bawa powerbank kalian satu alat buat mompa sama ini sama buat charger nah ini oke kita fast forward aja ya nanti sampai 2,5 bar kita lanjut lagi nah ini udah 2,4 artinya kurang sedikit lagi 2,5 bar ini sekitar ya 5 menit tadi ya 5 menit 6 menit udah berlangsung nah ini indikatornya udah putih merah putih merah kayaknya baterainya udah berkurang jauh nih teori 4 band cuma saya gak yakin sih bisa 4 band nah ini kita lihat ya kalau memang dia udah penuh apakah akan stop sendiri atau lanjut terus oke saya taruh ya biar gak keliatan dipencet ini cukup panas disini ya kayaknya dinamonya disebelah sini ada anget nah sini ada anget nah sini panas panas nah mati sendiri oke oke sekarang kita coba cek di dalam ya mobil oke sekarang kita cek coba di ke mobil tekanannya bagaimana ya tpms nya apa sudah mendetect nah ini belum ke detect ini harus dinyalain artinya ya nyalakan dan nyala oke ini masih belum refresh ya tekanannya jadi harus dipakai dulu kayaknya pakai jalan dulu oke nanti kita lihat apakah akurat nah yang ini udah 2 bar jadi memang harus diisi semua saya mau bikin 2,5 bar semua oke coba ya oke so far sih alatnya menurut saya useful ya compact memang pengisiannya tidak secepat tekanan besar kalau dipom bensin gitu ya cuma ini quite good lah compact kecil kalau kita sewaktu-waktu perlu di jalan ya kan di gak ada tokan tambah ban paling tidak kita bisa nambah angin dulu lah tambah angin sampai beberapa kilokilometer sampai kita bisa menemukan tambah ban kan lumayan banget daripada ribet-ribet ganti ban kalau bocornya kecil ya mendingan di di siangin aja di siangin ke ada banyakan baru cari ke bengkel ya sorry ke apa tukang tambah ban terdekat oke that's all kita ajak muter-muter dulu almasnya biar refresh ini ya tekanannya oke see you nah ini udah normal setelah dipake jalan sekitar 100 meteran lah ya dia udah refresh nah cukup akurat tpms akurat bar nya juga akurat dari alat untuk pompa tersebut jadi ya so far so good ya menurut saya highly recommend untuk punya alat tersebut terutama untuk apabila mau perjalanan jauh oh iya satu lagi kelemahannya itu apabila tekanan ban sudah melebihi dari yang kita mau dia gak bisa ngempesin bannya ya dia gak bisa ngempesin bannya jadi mau gak mau untuk ngempesin ban harus di apa pakai pentilnya untuk ditekan biar ngurangin tekanan ban oke gak bisa dia langsung sekarang misalnya 3 bar kita mau jadiin 2,5 bar dia gak bisa ngempesin otomatis oke that's all